Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Orang yang suka berkata jujur, mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Jadilah orang yang dermawan, tetapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin. Dan sabar menahan diri, dari sesuatu yang kau ingin. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu, tidak butuh itu. Dan yang membencimu, tidak percaya itu. Kezaliman akan terus ada. Bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Namun, karena diamnya orang-orang baik. Lepaskan segala sesuatu, yang membuatmu stres dan sedih. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan, atas masa lalu. Atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap, untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Jika kamu bahagia dan mengingat seseorang, itu berarti kamu mencintai orang tersebut. Jika kamu sedih dan mengingat seseorang, itu berarti orang tersebut mencintaimu. Abaikan rasa sakit, atau jika tidak, maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu, setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani. Yang akan membuatmu terpana, hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Jangan pernah mengambil keputusan, ketika sedang marah. Dan jangan pernah mengumbar janji, ketika sedang bergembira. Lebih baik mendengarkan musuh yang bijak, daripada meminta nasihat, dari teman yang bodoh. Sembunyikanlah kebaikan yang kamu lakukan, dan biarkan kebaikan yang telah kamu lakukan itu, hanya diketahui olehmu. Ada dua jenis manusia, yakni mereka yang mencari, tapi tidak bisa menemukan. Dan mereka yang menemukan, tapi masih menginginkan lebih. Orang yang penuh harap, akan terus mencari. Sementara orang yang penuh ketakutan, akan melarikan diri. Kemarahan itu seperti bola api. Tapi jika kamu menelannya, itu akan lebih manis daripada madu. Sabar sesaat saja di saat marah, akan menyelamatkan kita, dari ribuan penyesalan. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan, untuk menjadi kawan. Tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan, untuk menjadi lawan. Jangan katakan pada Allah subhanahu wa ta'ala, aku punya masalah besar. Tetapi katakan pada masalah bahwa aku punya Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha besar. Jangan menasihati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Nasihatilah orang yang berakal, karena dia akan mencintaimu. Balas dendam terbaik adalah, dengan menjadikan dirimu lebih baik.